Misalnya nih kalau kita bikin peraturan Jam malam harus sekian gitu ya Bangun nanti malam jam sekian Kita harus awasi Enggak Yang paling penting adalah bagaimana menyadarkan mereka Bahwa aturan itu baik buat dia Sehingga tanpa perlu pengawasan Dia punya inisiatif untuk mengendalikan dirinya Dia punya inisiatif untuk bertagung jawab atas dirinya Dia mengatur jadwal tidurnya Dia akan bangun jam berapa Belajarnya jam berapa Dan seterusnya dan seterusnya Nah seperti itulah Sehingga dia tidak dikendalikan Bahkan oleh keadaan ataupun peraturan Dia bertanggung jawab atas dirinya Bukan karena peraturan itu yang membentuk saya Tapi saya membentuk diri saya Dengan jadwal-jadwal yang sudah saya siapkan gitu Kalau peraturan itu kan tentang umum Apakah ada orang semuanya taat dengan peraturan? Tidak Apakah peraturan yang membentuk orang itu menjadi? Tidak Tapi dirinya yang menyadar bahwa aturan itu Untuk kepentingan dirinya dan kebaikan dirinya Lalu dia berinisiatif bertanggung jawab Untuk memperbaiki dirinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!